Untuk mengejar nol kasus sebelum Olimpiade musim dingin 2022, China memilih untuk melakukan lockdown tiga kota untuk menangani kasus lonjakan COVID-19. Artinya, total sekitar 6 juta orang wajib tetap di rumah. Pihaknya juga membatasi akses ke lokasi wisata dan mendesak penduduk untuk tidak pergi kecuali mendesak. Dilansir kompas.com lonjakan kasus COVID-19 di China, pekan ini mendorong pemerintah melockdown beberapa kota hingga Kamis 28 Oktober 2021 hari ini. Beijing sendiri mengejar nol kasus sebelum Olimpiade musim dingin 2022 mulai. Selain itu, dua kota lain yang menerapkan lockdown, yakni kota Lanzhou yang berpopulasi lebih dari 4 juta orang dan juga kota Ejin di wilayah Mongolia Dalam. Penerapan lockdown ini juga tak mengizinkan kendaraan meninggalkan kota. China melaporkan 23 kasus domestik baru pada Kamis 28 Oktober 2021 tak sampai setengah dari jumlah hari sebelumnya. Hal itu menjadi tanda bahwa pengendalian kasus cukup berhasil. Dengan adanya lockdown ini, pemerintah setempat berharap warga tetap di rumah. Selain itu, warga juga tak meninggalkan kota kecuali dalam keadaan darurat. Ibu kota China yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin pada Februari 2022 ini juga membatasi akses ke lokasi wisata dan menesak penduduk untuk tidak pergi kecuali menesak. Hal itu sebagai upaya untuk mencapai target nol kasus sebelum Olimpiade dilangsungkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!